Ini dilaporkan, tanggal 24 Juni 2020, Kain Perantos P210 mendapatkan perintah dari Kepala Pangkalan PLP Tanjunguban. Kapal TB Multisahabat 8 tenggelam di perairan Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau. Satu nakoda hilang, sementara 4 anak buah kapal berhasil diselamatkan petugas PLP Tanjunguban. Inilah suasana di lokasi kejadian tenggelamnya kapal TB Multisahabat 8. Petugas PLP Tanjunguban menggunakan kapal KN Rantos P210 dan KN 546 terlihat melakukan penyisiran dan melaksanakan operasi SAR di lokasi kejadian setelah mendapat informasi dari VTS Batam. Kapal TB Multisahabat 8 berbedaerah Indonesia jenis takbot itu tenggelam pada Rabu, tanggal 24 Juni 2020. Kasupsi operasi Pangkalan PLP Tanjunguban, Abdurrahman S. Os, langsung memerintahkan KN Rantos P210 dan KN 546 menuju lokasi TKP musibah tenggelamnya kapal. Terima kasih, hari Rabu tanggal 24 malam jam 14 WIB kita mendapatkan informasi langsung dari VTS. VTS menyampaikan kepada Kepala Pangkalan Pak Andri Sulvian dan dilanjutkan informasi tersebut kepada saya. Saya selaku Kepala Subsi Operasi Pangkalan PLP kelas 2 Tanjunguban, memerintahkan langsung dua armada kita yang kebetulan lagi 4 kesmar patrolik Sumatan Maritim di Batam untuk menuju ke lokasi, yaitu kapal KN Rantos P210 dan KN 546. Musibah tersebut berapa ABKA kapal yang menjadi korban? ABKA kapal atau awak kapal yang terkena musibah itu ada lima orang, termasuk kapten. Empat orang yang selamat, satu orang termasuk adalah kapten itu yang masih dalam pencarian hingga saat ini. Hingga berita ini diturunkan, nahkoda kapal bernama Bambang Hardiono masih belum ditemukan. Sementara petugas PLP Tanjunguban masih melakukan pencarian dan terus berkoordinasi dengan KNP 330 dan KNP 376 milik SOP khusus Batam. Aji Supit, Bintan, Kepulauan, Riau Bintan, Kepulauan, Riau